Intro Kamu gak perlu lagi mencari anak itu, anak itu sudah bahagia Kalau kamu tetap memaksa, aku akan kasih tau sama suami kamu Kerempuan seperti apa kamu sebenarnya Aku gak mau mas Dhani dan anak itu mengacaukan semuanya dan menghancurkan hidupmu Karena aku tau seperti apa mas Dhani Dan kalau sampai suatu hari mas Radi tau ternyata anakku masih hidup Dia akan merasa aku bohongi dan akan marah banget sama aku Bisa jadi dia juga akan menceraikan aku Dan aku akan kehilangan semuanya Itu gak boleh terjadi Satu-satunya jalan adalah aku harus menjauhkan kehidupan rumah tanggaku dari ilham dan mas Dhani Halo sayang Mas, aku terasa udah gak tahan tinggal di Jakarta, aku mau pindah aja Mas aku bukan sama kamu, tolong bawa aku jauh dari Jakarta Loh, kenapa sayang? Kenapa kamu tiba-tiba nangis begitu? Sebenarnya ada masalah apa sih? Coba Mas Aku tuh, aku tuh baru sadar kalau misalkan aku terus-terusan tinggal disini Aku, aku gak akan bisa ngelupain anak aku Dan itu bikin aku tuh tersiksa Jadi aku mohon sama kamu, tolong bawa aku pergi yang jauh Yang jauh mas, jauh mungkin dari sini Kamu yakin mau pergi dari Jakarta? Mas, kita kan punya apartemen di Singapura Kita bisa tinggal disana kan? Jadi kamu juga gak jauh kalau misalkan kamu mau ada urusan bisnis bolak-balik ke Jakarta Aku mohon mas Ya Kalau misalkan kamu bener-bener punya anak, kita juga bisa aduk si anak Aku mohon mas, bawa aku pergi jauh dari sini Oke Iya, iya, iya Aku ngerti sayang Ya sudah Kalau keputusan kamu sudah pula Aku turutin deh kemauan kamu ya Karena kebahagiaan kamu adalah hal yang paling penting buat aku Makasih ya mas Iya Aku berhasil mempengaruhi mas Radit Aku gak perlu lagi takut diganggu sama mas Dani dan Ilha Aku dan Tari akan menikah hari ini Aku harap kamu dan Gilang dapat hadir untuk menjadi saksi pernikahan kami Mas Firman akan menikah Bagaimana cara aku membujuk Gilang supaya mau menyaksikan pernikahan papinya Padahal Gilang ingin aku dan mas Firman rujuk kembali Terima kasihHalunya Terima kasih.